Intro Saudara-saudari, salam jumpa kembali. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dengan seorang pastor yang luar biasa, yaitu Romo Andi dari Kusupan Agung, Jakarta. Hai Romo Andi, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Salam jumpa oleh menyapa para pemirsa. Halo semua, perkenalkan saya Romo Andi Gunardi. Saya dari Kusupan Agung, Jakarta. Saat ini saya bertugas menjadi Direktur Tahun Rohani untuk para frater di Seminari Tinggi Yohanes Paulus II Jakarta. Saya juga menjadi Koordinator Nasional saat ini untuk Marriage Encounter. Dan juga tahun depan, karena sudah ada pemilihan ya, sudah ada pemilihan, saya diminta juga menjadi Asian Ecclesial Team, yaitu untuk mewakili Marriage Encounter di Asia. Luar biasa. Jadi seluruh umat di seluruh Indonesia yang selama ini mengikuti Marriage Encounter, MA, Romo Moderator, Koordinator, Romo Andi. Iya. Mungkin Romo Andi mungkin menjelaskan, mungkin tidak semua orang tahu MA itu apa, Marriage Encounter apa, mungkin Romo Andi bisa menjelaskan tentang MA itu apa sih? Pertama, Marriage Encounter itu adalah gerakan yang mendunia, yaitu kita punya Internasional Ecclesial Team. Sekarang ini yaitu Josiko dan Susana, mereka menjadi Internasional Ecclesial Team untuk dunia, dari benua-benua yang ada. Nah, lalu setelah dari Internasional, lalu kita ada Regional, termasuk Indonesia adalah region untuk Asia. Nah, Asia itu meliputi 12 negara, 13 negara. Maka, nggak usah disebut satu-satu ya, panjang. Indonesia, Singapura, Malaysia, bahkan UAE juga masuk ya, masuk Asia, Korea, Jepang, India, Bangladesh, Sri Lanka. Ini adalah region di Asia. Nah, Marriage Encounter itu sendiri adalah bentuk pertama kali adalah bentuk weekend. Bentuk weekend untuk melatih para pasutri atau suami istri yang sudah menjalani pernikahan untuk belajar bagaimana membangun relasi antara suami dan istri. Dan kerap kali yang menjadi masalah di suami istri kan komunikasi. Nah, Marriage Encounter mendasarkan pada relasi. Sehingga relasi antara suami dan istri itu dapat dibangun bukan dalam bentuk peri-peri atau permukaan, melainkan dalam bentuk relasi yang mendalam. Itulah sekilas tentang AME. Sudah di Indonesia ini, apakah semua keuskupan itu sudah ada AME-nya? Sekarang ini kita ada di 26 kota. 26 kota. Marriage Encounter. Bali juga ada. Bali, jadi kita kadang-kadang tidak terkait dengan keuskupan. Dari satu keuskupan bisa jadi ada dua distrik namanya. Kita sebut sebagai distrik. Distrik. Seperti misalkan keuskupan Agung Semarang. Kita ada pertama distrik Semarang sendiri, lalu ada distrik Yogyakarta sendiri. Jadi tidak terpaku pada satu keuskupan namun terkait dengan wilayah yang bisa dijangkau. Begitu bisa jadi dua distrik begitu. Nah, yang uniknya Marriage Encounter dibandingkan dengan kelompok-kelompok kategorial yang lain yang terkait dengan keluarga. Marriage Encounter ini mendasarkan pada sakramen. Yaitu sakramen penikahan dan juga sakramen imamat. Jadi dua sakramen ini bergabung. Maka setiap distrik yang disebut dengan Ekklesial Team itu adalah satu Pak Sutri dengan satu imam pendamping. Dan kita juga mengundang imam-imam untuk ikut serta ya. Karena kerap kali juga yang jadi masalah adalah relasi. Kalau Pak Sutri itu suami istri, kalau imam itu ya antara imam dengan umatnya, antara imam dengan imamnya, satu komunitas. Bagaimana membangun relasi yang mendalam. Nanti Bapak Ibu, para Pak Sutri boleh tulis di kolom komentar dari distrik mana. Boleh menyapa Roma Andi. Karena itu pasti Pak Sutri itu menyebar di tahun 26 berupa kota itu ya. Seperti di Jakarta saja, kita ada perayaan setiap tahun yang namanya World Wide Marriage Day. Nah itu bisa sampai ribuan yang datang di satu tempat biasanya full, penuh. Tahun ini ada atau tahun depan ada programnya? Ada, selalu ada. Hanya ketika pandemi kita melakukannya dalam bentuk Zoom ya. Hanya perwakilan di dalam gereja lalu selebihnya dengan Zoom. Namun beberapa waktu ini kita sudah menyelenggarakan on-site. Romo, bisa jelaskan bagaimana Romo melihat selama ini kehadiran ME itu untuk membantu keluarga-keluarga atau Pak Sutri Katolik? Ya, ketika kita ketika menikah pasangan suami istri itu, kerapali mereka tidak dapat mengerti bagaimana membangun relasi yang mendalam. Biasanya yang terjadi adalah memendam. Sebagai contoh, misalkan mengenai mendidik anak, misalkan. Misalkan istrinya itu yang di rumah, lalu suaminya bekerja. Nah, istrinya di rumah itu dapat notifikasi dari guru, anak ini bahaya tidak naik kelas. Maka anak ini perlu untuk belajar. Lalu sebagai seorang ibu kan khawatir, jadi anak ini diajak minta belajar mulu. Lalu bapaknya pulang melihat, ini kok anak suruh belajar mulu, kenapa gak kasihan apa-apa anaknya. Lalu mulai, ya anak gak usah diminta belajar terus, kan waktunya main lah. Bisa jadi ngomongnya di depan anak. Lalu anak pada suatu ketika diminta belajar oleh mamanya, Lalu anaknya bilang, gak mau belajar. Kalau dipaksa nanti saya laporin papa. Terjadilah perselisihan antara suami istri. Ada begitu banyak hal yang kerap kali terjadi karena misunderstanding antara suami istri. Si istri misalkan diajak makan di suatu tempat. Keliatannya, ditanya, gimana makannya? Oh enak, enak sekali. Lalu padahal dalam batin, lu kagak tau apa yang gue mau. Tapi ya di perwanita kadang-kadang gak ngomong. Mengandekan suami ngerti, tau. Suaminya harus tau gitu. Kalau lu sayang atau kamu peduli kan pasti tau. Tau. Jadi dipendam-dipendam, lalu akhirnya suatu ketika meledak. Begitu. Jadi ini yang kita cegah. Dengan pelatihan dari marriage encounter. Nah yang lebih lagi dari marriage encounter ini setelah mengikuti weekend, kita gak dilepas. Namun kita membentuk ada proses jembatan antara ketika mengikuti weekend dengan nanti menjalani hidup bekeluarga. Jadi ada beberapa kali pertemuan setelah kegiatan weekend. Nah setelah itu kita juga dibentuk yang disebut dengan kelompok dialog atau sickle life ya. Jadi kelompok ini saling membantu bersaring dan dijaga kerahasiannya tentunya. Dan mereka adalah orang-orang yang cukup dikenal gitu. Sehingga mereka bisa, kalau ada sesuatu bisa bercerita dan saling mendukung. Dan terlebih adalah yang hadir suami istri. Bukan hanya suaminya aja atau istrinya. Sehingga komunikasi itu terjadi dan terjalin. Antara pasangan, suami, istri. Itu yang menjadi kekasan dari marriage encounter. Tentu ada kelompok-kelompok lain yang ada, mungkin punya kekasannya sendiri. Namun di marriage encounter, kita diundang dan diajak untuk datang sebagai suami istri dan juga ada imamnya. Begitu, Rahmatullah. Rahmatullah. Saya di paroki ini juga ada kelompok ME, tetapi kecil sekali. Mungkin tidak sampai 20 pasangnya ikut. Padahal jumlah kakaknya sekitar 850 kakak. Tetapi kita ajak untuk ikut ME, banyak yang tidak ikut. Kadang ada yang merasa bahwa keluarga saya aman-aman saja. Tidak ada masalah. Bagaimana orang melihat hal ini dan juga mungkin itu menjadi salah satu tantangan di ME. Orang, banyak keluarga-keluarga pas sutri yang tidak mau ikut ME. Mungkin kelihatannya baik-baik aja ya. Saya menjumpai juga ME itu aneh. Pakai baju mesti... Apa? Bapak. Tapi laki-laki mungkin risik ya. Oh, suruh pakai baju barengan istrinya minta pakai pink. Suaminya pakai pink juga ya. Tapi itu bukan sesuatu hal yang harus ya dengan pakaian itu. Di berbagai negara, di dunia, mereka juga jarang juga menggunakan pakaian kapel begitu. Hanya memang khususnya di Indonesia ini ada spirit, ada gerakan yang seperti itu. Nah, yang dilihat ya, yang dilihat luar biasa dari pasangan marriage encounter ini, perselisihan antara suami istri itu tetap. Permasalahan di dalam keluarga itu juga tetap. Bukan berarti marriage encounter itu menyadarkan permasalahan-permasalahan tersebut. Namun yang luar biasa, kendati mereka berselisih, kendati mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, tidak pernah mereka itu, bagi mereka yang mendalami dengan sungguh ya, tidak pernah mereka itu mau cerai atau lepas gitu. Dengan beratnya permasalahan yang ada. Dan mereka mau balik lagi. Itu hal yang luar biasa yang saya saksikan ya. Mereka berdua dari karakter yang berbeda. Dengan keluarga latar belakang yang berbeda juga. Namun bagaimana mereka tetap berada di dalam pernikahan itu, dan berjuang, dan menghayati, ini adalah rahmat yang dianugerakan oleh Tuhan. Hingga suatu ketika kendati mereka bertengkar-bertengkar, tetapi mereka sebenarnya dalam hati mereka, mereka sayang satu dengan yang lain. Untuk itu pertengkaran itu mungkin bukan hilang, tetapi keinginan untuk memaafkan, keinginan untuk tetap berada di dalam keluarga, itu yang menjadi kekuatan. Itu yang saya saksikan dari para pasutri yang terlibat di dalam marriage encounter. Kalau kita melihat ketika awal menikah mereka berjanji untuk setia dalam suka dan duka, tetapi kadang ada pasutri yang dalam duka itu kadang tidak kuat menghadapi itu. Maka ME membantu untuk bagaimana membantu pasutri dalam menghadapi duka dalam hidup perkawinan. Yang lebih adalah kita diajar untuk bahwa perasaan itu tidak pernah salah. Nah bagaimana kita mengungkapkan atau menyampaikan perasaan itu dengan benar. Salah satu contoh ya, misalkan di dalam marriage encounter, kita diajarkan untuk tidak boleh menyuarakan kata-kata yang kasar kepada pasangan atau menyalahkan pasangan. Namun kita diajak untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan, sehingga pasutri itu atau pasangannya itu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidupnya. Dan kadang-kadang juga kita minta untuk menulis ya, karena kerap kali kalau kita bicara langsung, itu kerap kali ada defense atau ada perlawanan dari yang bersakutan, seakan-akan dia diserang. Namun dengan menulis, menulis surat cinta tentunya, tidak salah pada cinta, sehingga akhirnya masuk ke dalam penyadaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga itu. Maka kalau kita merasakan pernikahan itu sebagai sakramen, di mana karya keselamatan Tuhan itu terjadi, melalui komunikasi ini, melalui relasi yang mendalam antara suami-istri, bukan hanya di kepala ya, di pikiran, tapi dari perasaan dan hati mereka. Sehingga itulah sakramen yang sesungguhnya, yang dialami dalam pernikahan. Sehingga kekuatan itulah yang menghadapi batra di dalam hidup keluarga. Begitu Rom Andi. Katanya simbol emang itu begini ya? Iya. Ini maknanya apa ya? I love you, I love you, and I need you. I love you and I need you. Ucapkan itu, I love you, I need you. Begitu. Gitu. Anda riasa. Jadi bukan I love you aja, tapi saya butuh kamu. Butuh kamu ya, saling membutuhkan. Jadi saya kesehirian, kalau sebagai pasutri ya. Kalau sebagai imam ya, I love you, I need you, saya butuh umat. Saya butuh rekan imam. Rekan imam yang saling menguatkan. Saling menguatkan. Rumah mungkin menyapa bagaimana supaya banyak pasutri yang mau bergabung di ME. Karena kalau kita melihat betul gereja itu senantiasa mendiakan kategorial kelompok yang bagaimana membantu para pasutri ini termasuk ME. Biar menyapa umat untuk mau mengikuti ME itu. Karena kita para pasutri ini kadang mengajak untuk ikut ME, selalu saja berbagai macam alasan umat. Mungkin langsung disapa oleh romo moderator, koordinator ME, pasti akan mereka tergerak. Ya, para pasutri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Membangun hidup keluarga adalah dasar dari kehidupan orang beriman. Dan keluarga itu adalah benteng terakhir dalam kehidupan. Kita banyak tantangan, kita banyak rintangan, beban-beban dalam kehidupan. Nah, yang menjadi kekuatan yang paling dasar itu adalah keluarga. Nah, kita bisa memilih apakah menjadi keluarga yang akhirnya sendiri-sendiri, yang kita sebut dengan single marriage ya. Entah jadi bapak, tapi sebenarnya maunya jadi bujangan, perilakunya seperti bujangan. Atau istri, tapi maunya juga berperilaku bujangan. Jalan sendiri-sendiri. Namun, kita ada pilihan apakah kita mau membangun keluarga itu didasarkan pada hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas, mau mencintai. Bahwa membangun keluarga itu adalah berjanji, cinta, setia, di dalam suka, dan duka. Nah, inilah yang ditawarkan dalam nilai-nilai marriage and content. Untuk masuk lebih dalam. Bukan hanya, ya, jadi kayak teman atau saudara gitu aja, tapi sungguh-sungguh mendalam. Sehingga kita seakan mengenal pasangan kita, mencintai mereka apa adanya dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ini adalah bagian dari apa yang ditawarkan oleh marriage and content. Nah, tentunya saya tidak bisa memaksa ya. Itu adalah pilihan dari para pasutri semua. Dan marriage and content berjalan bersama dengan gereja. Dan ketika marriage and content ada di paroki, maka mereka selalu membantu keluarga-keluarga. Banyak dari mereka terlibat di kerasulan keluarga. Kursus persiapan perkawinan. Ya, terlibat di dalam persiapan perkawinan. Karena apa? Karena merasa keluarga itu sebagai dasar dan nilai yang begitu tinggi. Jadi, mereka ingin untuk semua keluarga-keluarga itu punya kualitas dalam membangun rumah tangganya. Begitu. Jadi, ajakannya adalah it's your choice ya. Itu adalah pilihan kamu. Memilih ini atau tidak. Atau ada yang lain, silakan juga. Namun, itu yang kami tawarkan sebagai harta karun di dalam marriage and content. Romandik, mungkin ada Pak Sutri yang ingin ikut tetapi belum bisa ikut. Tetapi, mungkin ada Pak Sutri yang sekarang lagi mengalami masalah dalam hidup perkawinan. Masalah apa-apa mungkin bisa memberikan penguatan bagi mereka agar mereka tetap mengatasi permasalahan itu untuk tetap rukun, tetap membangun keluarga yang utuh. Pada prinsipnya, kalau saya sebagai pribadi, setiap orang itu baik adanya. Yang membuat orang itu jadi seakan-akan tidak baik, itu bukan dirinya. Namun, pengaruh dari lingkungan di mana dia berada. Trauma-trauma, kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi karena pengalaman di masa lampau. Nah, semuanya itu adalah bagian atau suatu proses dalam hidup kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Artinya adalah untuk kita semakin dimurnikan. Permasalahan dalam keluarga adalah tantangan, bukan akhir dari segala-galanya. Namun, kalau kita bisa melaluinya, maka ada karunia Allah yang luar biasa. Dan banyak yang terjadi ya di Mersin Kontor juga, keluarga yang ada dalam titik-titik krusial. Namun, mereka mau berjuang, mereka mau melihat pengalaman itu dalam kacamata iman, maka pengalaman itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Jadi, kita belajar dari kelemahan, dari kejatuhan untuk semakin kuat lagi. Maka, percayalah selalu ada harapan, selalu ada jalan, kalau kita sungguh-sungguh berfokus atau memohon karunia dan nama Tuhan. Tuhan akan datang dan menolong kita semua. Itu rumah penyakinan dan kepercayaan. Luar biasa. Terima kasih, Roma Andi. Para pesutri, katakan kepada pasanganmu, I love you, I need you. We love you, and we need you. Oh ya, we love you, we need you. Baik, terima kasih, Roma Andi. Semoga obrolan kita ini bisa menguatkan para pesutri, di mana saja mereka berada. Selamat. Always. Thank you. Sama-sama. Tuhan berkati semuanya.